Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kelima, materinya kita berbentuk rekaman ya. Karena kebetulan dari hari Rabu kemarin sampai dengan hari Sabtu, saya berada di luar kota dan karena saya masih punya jatah agar tidak tetap buka selama dua kali sebelum UTS dan sebelum UAS dua kali, jadi saya manfaatkan itu. Nah, mata kuliah hari ini perencanaan pajak ya. Perencanaan pajak seperti biasa, kita akan review dulu tugas yang sudah diberikan di pertemuan yang lalu. Nah, ini tugasnya ya. Tugas empat, perencanaan pajak. Soal satu, Sidiada Parto, merupakan karyawan tetap perusahaan bunga plastik. Setiap bulannya, Parto mendapatkan gaji sebesar 17 juta rupiah setiap bulannya. Bukan hanya itu, Parto juga mendapatkan tunjangan kesehatan sebesar 0,5% dari gaji dan tunjangan hari tua 0,25% dari gaji. Parto setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji dan iuran jaminah hari tua sebesar 2% dari gaji. Parto sudah menikah dan dikaruniai empat orang anak. Pertanyaan yang pertama, berapakah take home pay Parto jika perusahaan menggunakan metode net basis? Kita akan lihat ya, cara mengerjakan salah satu mahasiswa, siapa ya? Apunya Nabila ya. Kita lihat cara jawabnya. Sini ada gaji sebulan, 17 juta rupiah, kemudian tunjangan kesehatan 85 ribu, 17 juta rupiah. Ini benar, karena internet basis belum ada tunjangan pajak, itu betul juga. Kemudian tunjangan hari tua 42 ribu rupiah ratus, tunjangan kesehatan 85 ribu. Kemudian ditotal 17 juta 127 ribu rupiah untuk gaji brutonya. Kemudian biaya jabatan karena maksimal 500 ribu didapatkan dari gaji bruto dikali 5%. Kemudian piuran pensiun. Piuran pensiun itu didapatkan dari tarifnya itu berapa persen tadi? 2% ya, ini tarifnya membayar iran pensiun sebesar 2% dari gaji. Jadi disini 2% dikali penghasilan bruto ya, atau gaji bruto, 17.127.500. 2% dikali, 17.127.500. Hasilnya 342.550. Kemudian iran JHT 340.000, betul. Jumlah pengurangan 1.182.500. Betul ya. Kemudian penghasilan neto sebulan dikurangkan antara gaji bruto dengan total pengurangan hasilnya 15.944.950. Kemudian dikalikan dengan 12, dapat 191.339.400. Kemudian untuk statusnya, kita lihat ya. Disini statusnya ya. Marto sudah menikah dan diklaruniai 4 orang anak. Artinya, dia itu masuk ke dalam status K3. Kenapa 3? Karena 3 itu maksimal. Meskipun anaknya ada 4. Jadi, statusnya adalah K3. Nah, karena K3, jadi 72 juta. Hasilnya, atau PKP-nya, itu 119.339.400. Nah, ini sebenarnya ya, kalau sesuai dengan aturan, PKP itu harusnya dibulatkan dulu ya. Jadi, 119.339.000. Nah, ini harus diketahui ya oleh kalian semua bahwa Kalau PKP itu harus dalam ribuan. Begitu. Nah, setelah dapat PKP, Selanjutnya adalah Kita hitung PPH terutangnya Dimulai dari 5% Dikali 50 juta Ditambah 15% Kali sisanya 10.400.000 Jadi, hasilnya adalah 12.900.910 Untuk sebulannya 1.075.076 Tinggal dibagi 12 Nah, karena menggunakan net basis Karena menggunakan net basis Maka Tunjangan pajaknya itu Dibayar di akhir Tunjangan pajak untuk net basis Dibayar di akhir Dibayar Di akhir Alias tidak Menambah Penghasilan Bruto Jadi Tunjangan pajaknya adalah 1.075.000 Maka PPH pasal 21 Yang dibayar Pegawai adalah 0 Nah, pertanyaannya Berapakah Take Home Pay Apakah ini Sudah ada Take Home Pay-nya Kita Kita coba lihat Take Home Pay-nya Di belakang Mana Jawabannya Perhitungan Tunjangan pajak Oh, ini Take Home Pay-nya Ini Jawaban dari pertanyaan Soalnya Pertama Dari penghasilan Bruto Pertama Dari penghasilan Bruto 17.127.500 Betul PPH 21 Itu tidak ada Kenapa? Karena Untuk net basis ini Dibayar Oleh Pemberi kerja Atau perusahaan Nah Maka PPH pasal 21 Nya 0 Betul Ya Kemudian Dikurangi lagi Dengan Iuran Dikurangi Dengan Iuran Bisa di Dicek lagi Untuk Cara Pengerjaannya Di Modul Di Bab yang Kelima Di bab Yang kelima Coba Dicek Halaman Berapa Untuk Mencari Tekompe Bukan Bab Bukan Bab 5 Bab 4 4 Sebentar ya Untuk Penghasilan Neto Nah Itu ada Di Halaman 23 Di file Halaman 23 Itu sudah ada Contoh Tekompe Pertama Penghasilan Bruto Dikurangi PPH Pasal 21 Dikurangi Iuran Iuran Kalau Untuk Yang Net Basis Ada Di Halaman Ke 24 Halaman 24 Ini Contohnya Contoh Untuk Yang Net Basis Ada Di Halaman 25 24 Sampai 25 Ini Di sana Ada Iuran Pension Iuran Iuran Pension Tadi Udah Ada 342 550 Ini Betul Kemudian Iuran JHT Iuran JHT 340 Ribu Tengah Di Kurangkan Saja Ya 3 7 Juta 100 27 500 Dikurangi 342 550 Dikurangi Lagi Lagi Dengan 340 Hasilnya 16 4 4 950 Ini Jawabannya Betul Untuk Soal Yang Kesatu Jadi Berapakah Tech Home Pay Parto Nah Ini Jawabannya 16 Juta 444 950 Itu Untuk Net Basis Oke Sekarang Lanjut Untuk Metode Yang Gross Up Berapakah Tech Home Pay Parto Jika Perusahaan Menggunakan Metode Gross Up Nah Untuk Metode Gross Up Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Adalah Menghitung PKP Ya Jadi Kalau Gross Up Itu Harus Menghitung PKP Dulu ya Caranya Pertama Menghitung PKP Yang Kedua Kita Hitung Tunjangan Pajaknya Menggunakan Rumus Yang ketiga Melakukan Pembuktian Untuk 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 pembuktiannya Tunjangan Pajak Itu Wajib Sama Dengan PPH Terutang Seperti Seperti Untuk Yang Yang Ini Soal Yang Kedua Tentang Gross Up Itu Sudah Diketahui Berapa Jumlah PKP nya Jumlah PKP nya Ada Di Sini Mana Nah Kok Tebal Banget Nah Ini 119 Juta 119 Juta 939 400 Nah Setelah PKP nya Diketahui Kita Masukkan Ke Rumus Rumusnya Itu Ada Di Halaman 28 Ini Untuk Rumusnya Halaman 28 Nah Ini Karena Masuknya 119 Juta Berarti Dia itu Masuk ke Lapisan Yang Kedua Kayaknya Gak usah Merah Nanti Yang Warna Lain Nah Ini Lapisan Dua Nah Lapisan Kedua Ini Baru Kita Hitung Dengan Menggunakan Rumus Rumusnya Itu Adalah PKP Setahun Gimana Saya Hitung Nah Disini Ngitung Gross Up Caranya Adalah Ini Tunjangan Pajak Sama Dengan Karma 119 Jadi Lapisan Kedua PKP Setahun 119 339 400 Dikurangi Dengan 47 500 ribu Kemudian Dikali 15 Per 85 Wah Gak cukup Ditambah 2 500 500 Itu Untuk Rumusnya Sekarang Untuk Hasilnya Berapa Hasil Tunjangan Pajaknya Coba Kita Lihat Disini Berapa 15 Juta 177 541 Untuk Setahun Kalau Sebulan 1 Juta 264 795 5 Ini Hasilnya 15 Juta 15 Juta 177 541 Per Tahun Kalau Ini Kalau Per Bulan Tinggal Dibagi 12 Hasilnya 1 Juta 264 795 Itu Untuk Per Bulan Nah Setelah Langkah Kedua Tunjangan Pajak Kita Masuk Ke Langkah Ketiga Yaitu Pembuktian Nah Untuk Pembuktian Kita Tinggal Masukkan Angkanya Sehingga Untuk Net Basis Ini Akan Menambah Penghasilan Bruto Ya Sorry Kalau Gross up Menambah Penghasilan Bruto Gitu 15 17 Juta Ditambah 1 2 6 4 7 5 Ini Yang Per Bulan Hati Hati Kalau Mau Per Bulan Maka Dibagi Dulu 12 Kalau Per Tahun Tidak Usah Dibagi Dulu Dengan 12 Kemudian Tunjangan Hari Tua Tunjangan Hari Tua 42 500 Tunjangan Kesehatan Ya Sama 85 Hasilnya 18 392 295 Nah Betul Kemudian Biaya Jabatan Sama Nah Ini Iuran Pensiun Harusnya Harusnya Itu Dihitung Berdasarkan Gaji Bruto Jadi Sebenarnya Kalau Gaji Brutonya Naik Maka Iuran Pensiun Pun Naik Cuman Masalahnya Kalau Iuran Pensiun Itu Naik Hasilnya PPA Terutangnya Akan Berbeda Dengan Gross Up Makanya Waktu Pertemuan Itu Iuran Pensionnya Diganti Menjadi 200 Ribu Tapi Karena Soalnya Udah Tanggung Seperti Ini Maka Kita Anggap Iuran Pensionnya Itu Sama Yaitu 340 2550 Iuran JHT Juga Sama 340 Hasil Pengurangnya 1.182.550 Neto Sebulan 17.209.745 Neto Setahun 206.516.541 Dikurangi PTKP Hasilnya 1.34516.941 Maka PPA Terutang setahunnya Itu 15.177.541 Terutang sebulannya Dan PPH PPH 21 Yang dibayar Pegawai Itu 0 Gitu Kemudian Kita Lihat Take home Paynya Gross up Naik 18.392 295 Untuk Pasal 21 Itu Nggak Bayar Karena Dibayarkan Oleh Perusahaan Tapi Masuk Kedalam Gaji Ya ini Masuk Kedalam Gaji Gitu ya Kemudian 342 550 Pensiunnya Piron JHT Nya 340 Maka Tekom Paynya Tinggal Dikurangi Dikurangi Saja 18.392 295 Dikurangi Gajinya Dikurangi PP Pasal 21 Nggak ada Dikurangi 342 550 Sama 340 Jadi Jadi hasilnya 17.709 745 Nah Cara Mengerjakannya Kalau Di modul Ada Di Halaman Yang Ke 32 32 32 32 Untuk Cara penghitungan Take home pay Metode Gross up Begitu Nah Sekarang Kita Masukkan Ke Jawabannya Ke Jawaban Yang ditanyakan Berapakah Take home pay Parto Gitu kan Itu pertanyaannya Jawabannya Adalah 17 Juta 709 745 Rupiah Nah Itu Untuk Jawaban Soal Yang Kesatu Nanti Kalau ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Di Google Classroom Sekarang Kita Masuk Ke Soal Yang Kedua Hitunglah Berapa Yang Harus Ditagihkan Agar Penerima Penghasilan Mendapatkan Sesuai Dengan Kontrak Menggunakan Metode Gross Up Jika Tenaga Ahli Yang memiliki Nilai Kontrak Sebesar 125 Juta Cara Mengerjakannya Coba kita Lihat Ini untuk Kesimpulannya Yang tadi Soal Kesatu Yang Dilihat Adalah Yang Paling Besar Take Home Pay Dan Paling Kecil Pajaknya Masalahnya Pajaknya Sama-sama Kecil Alias Nol Maka Masuk Ke Kriteria Yang Kedua Yaitu Dari Pajaknya Tadi Catatannya Jangan Lupa Pertama Ini Catatan Khusus Untuk Soal Kasus Satu Ini Catatan Kasus Yang Pertama PKP Harus Dibulatkan Sebenarnya Cuman Kalau Misalkan PKP Itu Dibulatkan Hasilnya Akan Beda Jadi PKP Itu Harusnya Dibulatkan Kemudian Yang Kedua Iuran Pensiun Didapat Dari Penghasilan Bruto Dengan Syarat Soalnya Itu Dengan Tarif Kalau Misalkan Dengan Angka Yang Tidak Ada Masalah Kemudian Yang Ketiga Catatannya Bahwa Kalau Misalkan Menggunakan Rumus Yang Ada Di Modul Itu Biaya Jabatan Harus Sama Kalau Beda Itu Hasilnya Juga Akan Beda Tapi Memang Pada Kenyataannya Gross Up Itu Biasanya Kalau Gajinya Sudah Besar Besar Gajinya Sudah Besar Besar Jadi Kalau Misalkan Gajinya Kecil Jarang Di Gross Up Ini Perusahaan Besar Yang Biasanya Menggunakan Metode Gross Up Ini Nah Itu Untuk Catatan Nomor Satu Catatan Kasus Nomor Satu Lanjut Kita Yang Kedua Ini Nilai Kontrak 125 Juta Jadi Ceritanya Kita Itu Kalau Sebagai Pemberijasanya Atau Sebagai Pemilik Apa Namanya Pekerjaannya Pengennya Itu Sesuai Dengan Nilai Kontrak Jadi Kalau 125 Juta Ya 125 Juta Gak Mau Harus Bayar Lagi Maka Kita Harus Lakukan Gross Up Dinaikin Dulu Biar Yang Kita Terima Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Nah Untuk Yang Gross Up Itu Contoh Soalnya Apa Hitunglah Berapa Yang Disagikan Tenaga Ahli Langsung Dikali 5% Maka Rumusnya 125 Juta Dibagi 0,975 Hasilnya 128 205 Ya Betul Jadi Kita Harus Tahu Dulu Tenaga Ahli Itu Rumus Untuk Menghitung PPH Itu Itu adalah DPP Dikali Dengan 50% Dikali Dengan Tarif Gitu 125 Juta Dikali 50% Dikali Tarif Nah Setelah Dihitung Gross Up Hasilnya 3 Juta 205 128 Kemudian Kita Lakukan Pembuktian Melakukan Hasilnya Harus 125 Juta Nah itu Untuk Soal Yang Kedua Jadi Pertanyaannya Hitunglah Berapa Yang Harus Ditagihkan Berarti Dengan Gross Up Hasilnya Hasilnya Lanjut Soal Yang Ketiga Hitunglah Berapa Tunjangan Pajak Yang Harus Diberikan Apabila Perusahaan Ingin Menggunakan Metode Gross Up Dan Net Basis Untuk Karyawan Tetap Jika Gaji Perbulan 35 Juta Premi Asuransi 2% Premi Jeminan Hari Tua 2% Tunjangan Transportasi 500 Ribu Perbulan Tunjangan Perumahan 1 Juta Perbulan Euron Pensiun 5% Dan Status K3 Nah ini Sebenarnya Gross Up Dan Net Basis Jadi Waktu Pas Saya belum Baca Lagi Jadi Ini Menggunakannya Gross Up Ini Menggunakannya Net Basis Harusnya Tapi Kalau Tidak Salah Saya bilang Di grup Itu Pakai Gross Up Aja Kita Coba Lihat Jawabannya Soal Kasus Yang Ke 3 Nomor Nomor Tiga Gaji Sebulannya 35 Juta Kemudian Tunjangan pajak 0 Tunjangan Transportasi 500 Ribu Kemudian Tunjangan Perumahan 1 Juta Premi Asuransi 700 Ribu JHT 700 Ribu Maka Untuk Gaji Brutonya Begitu Total Dari Gaji Ditambah Tunjangan Ditambah Premi Tari Saya lagi Nyari Jawabannya Mana Oke 37 Juta 500 Ribu Betul Jawabannya Untuk Brutonya Pengurangnya Itu 2 Juta 395 500 Ribu Betul Jurang Pensiunnya Itu Dapat Dari Penghasilan Bruto Sebulan Dikali Dengan 5% Jadi 2 Juta 395 Kemudian Berikutnya Neto Sebulan 35 Juta 505 Ribu Kemudian Untuk Neto Setahun Neto Setahun Dikali 12 426 0 6 0 Nah Ini Sudah Bulat Sudah Dalam Ribuan Jadi Tidak Usah Lagi Dibulatkan Aman Kurangi PTKP Hasilnya 354 Maksud Saya Yang aman Itu Bukan Neto Tapi PKP PKP Sudah Sesuai Sudah 0 Jadi Tidak Usah Dibulatkan Lagi Jadi Pasti Benar Nah Kemudian PPA Terhutang Setahun 58 515 Maka Sebulannya 48 7 6 250 PP Yang dibayar Tidak ada Karena Masuk Ke Net Basis Untuk Yang Gross Up Menggunakan Dasar PKP 354 0 0 0 0 0 Kita Gunakan Rumus Yang sama Yang ada Di halaman 28 38 354 Itu Berarti Masuk Ke Lapisan Yang ketiga Lapisan 3 Nah Rumusnya PKP Setahun Dikur Dikurangi 217 500 Dikali 25 Dibagi 75 Ditambah 32 500 Rumusnya Benar Maka Hasilnya 78 20 20 Ini Benar Sebulannya Tinggal Dibagi 12 6 501 667 Rupiah Nah itu Gross up Tinggal Dimasukkan Ke Sini Maka Penghasilan Brutonya Akan Meningkat Penghasilan Brutonya Meningkat Jadi Berapa 44 401 667 Biaya Jabatannya 500 Rupiah Kemudian Iuran Pension 1895 Maka Pengurangnya 2395 Betul Kemudian Untuk PKP 432 80 Rupiah Betul PP Terutang Setahun 78 Juta 20 Rupiah Betul Sebulannya Segitu 6 501 Betul Pertanyaannya Apa Hitunglah Berapa Tunjangan Pajak Yang harus Diberikan Berarti Kalau Menggunakan Gross up Tadi Berapa Menggunakan Gross up Itu Per tahun Apa Per bulan Per bulan Karena Karena tadi Untuk Kalau kita Menggunakan Net Basis Berarti PPH Terutang PPH Terutang PPH Terutang 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 Perbulannya 4 Juta 8 7 6 2 50 Kalau Pakai Gross up 6 Juta 501 667 Rupiah Nah itu Jawabannya Kalau pakai Gross up Dan kalau pakai Net Basis Sekarang yang Berikutnya Kalau Hitunglah Berapa Tunjangan Pajak Yang harus Diberikan Apabila Perusahaan Ingin Menggunakan Metode Gross up Jika Gaji Perbulannya 50 Juta Premi Asuransi 2,5% Jaminan Hari Tua 3% Transportasi 1 juta Perumahan 1 juta Anak 2 juta Peranak Pension 5% Dan status Dekanol Sama ya Ini Gross up Cara Ngejainnya Kita Hitung Dulu PKP PKP Kalau Gaji Perbulannya 50 Juta Kemudian Tunjangan Transport Perumahan Dimasukin Semua Hasilnya Betul 5,4 7,50 Biaya Jabatannya 500 Ribu Yuran Pensil Nya 2,737 500 Betul Betul Kemudian Penghasilan Kena pajaknya 5,640 1,50 Betul PPH Terutangnya Nah Kita gak Ini kan yang ditanyain Gross up aja Kalau gross up aja Berarti tinggal PKP doang Ini sampai PKP Juga udah cukup Kalau udah tau PKP nya 5,640 1,50 Tinggal Hitung Gross up nya Mana Hitung Gross up nya 13,640 Ini per bulan nya Per bulan nya Betul Kita masukkan ke Perhitungan Gross up Penghasilan Bruto nya Meningkat Jadi 6,835 Betul Kemudian Untuk Pengurang nya Tetap 32,37 Kemudian PKP nya Naik 7,27 1,357 1,43 Terutang Setahun nya 13,653 Nah yang ditanyakan apa Berapa tunjangan pajaknya Nah itu tunjangan pajaknya Tadi ya Kalau menggunakan Gross up Setahun nya Tadi 163,207,143 Per Tahun Kalau per bulan nya 13,600,595 Per Bulan Begitu Selesai untuk Tugas 4 Soal yang ketiga Lanjut Soal 4 Disini ada Seorang manajer Keuangan Memiliki Kebijakan baru Untuk memberikan Tunjangan PPH Pasal 21 Agar perusahaan Bisa mendapatkan Penghematan pajak Karena semua Karyawan Gaji per bulan nya Masuk ke dalam Lapisan pertama Dan perusahaan Dalam kondisi laba Sebagai konsultan Pajak Anda diminta Untuk menghitung Berapa Tunjangan PPH Pasal 21 Menggunakan Metode Gross up Dan net basis Dari karyawan Sebagai Bapak Kutub K0 Dengan gaji Poko 13.250.000 Per bulan Mendapatkan Tunjangan Anak Sebesar 100.000 Peranak Dan Tunjangan Kesehatan Sebesar 2% Ini Secara Ngitungnya Sama Untuk Metode Metodenya Gross up Metode Gross up Dan Net basis Kita hitung dulu Gross up Sama net basis Seperti biasa Untuk Gaji 13.250.000 Tunjangan Pajaknya Belum ada Kemudian Tunjangan Kesehatan 265 Ya Oke Terus Tunjangan Kesehatan 265 Tunjangan Anaknya 0 Meskipun Dia sudah Menikah Tapi Belum punya Anak Dan Anak Itu Akan Diberikan Tunjangan Kalau Dia ada Kalau Tidak ada Anak Tidak ada Tunjangan Anak Hasilnya 13.515.000 Biaya jabatan 500.000 Tidak ada Iuran pensiun Kemudian Neto Sebulan Neto Setahun PKP Kita dapat 97 680.000 680.000 Betul PPH Terutang Setahun 96 52 Sebulan Segitu Betul Lanjut Ke Gross Up Gross Up Gross Up Yaitu 11.355.294 Atau 946.275 Ini Betul Kita Lihat Cara Ngitungnya Untuk Yang Setelah Ada Tunjangan Pajak 14.461 Betul Kemudian PKP 109 35.294 Betul Lanjut Ke PPH Terutang 94.275 Jadi jawabannya Tunjangan Pajaknya Itu Yang ini 804.333 Sama 946.275 Itu Untuk Yang Gross Gross Up Dan Net Basis Kalau Gross Up Itu 946.275 Kalau Pakai Net Basis 804.275 804.333 Sama Enggak Ini Dua-duanya Dalam Bulan Berikutnya Untuk Soal Yang Kelima Banyak Berikut ini Adalah Laporan Laba Rugi Tahun 2020 PT. LOL Di sini ada Penjualan Beban Laba Biaya-biaya Nah ini Jangan lupa ya Kalau nanti Ujian Ini dihitung lagi Ini juga Sama Hitung Lagi Ini juga Sama Jangan Langsung Percaya Gitu Aja Ini Hitung Ini Juga Hitung Terdapat Koreksi Fiskal Listrik Menjadi 25 Juta Nah ini Langsung Bisa Disitu Juga Bisa ya 25 Juta Gipan Listrik Ini Jadi 25 Juta Jadi Kalau Ini ada Koreksi ya Positif Ada yang Negatif Disini Fiskal Kalau Bilangnya Menjadi 25 Juta Berarti Fiskalnya Itu 25 Juta Gitu Jadi Berapa Ya Berarti 678 Koreksi Positif 678 090 Terus Ini Sudah Ini Yang Nomor Satu Nomor Dua Koreksi Positif Untuk B Penyusutan Sebesar 5 Juta Berarti Koreksi Positif Penyusutan Disini 5 Juta Jadi Hasilnya 30 Juta Ini Yang Kedua Yang Ketiga Koreksi Negatif Biaya Administrasi 15 Juta 500 Negatif Negatif 1 Juta Berarti Disini Administrasi 1 Juta Jadi Hasilnya 16 Juta 500 Yang Ketiga Yang Keempat Koreksi Positif Biaya Sewa Berapa 30 Juta Menjadi Ternyata Kalau Menjadi Berarti Cuman 10 Juta Berarti Disini 30 Juta Ini Yang Keempat Selesai Tinggal Hitung Berapa Total Biayanya Tinggal Hitung Berapa Labanya Sebelum Pajak Kemudian Pertanyaannya Berdasarkan Tabel Di Atas Hitunglah Berapa Labanya Sebelum Pajak Jika Perusaha Menggunakan Gross Metode Dengan Panjak Yang Harus Dibayar Oleh Pegawai Sebesar 22 450 000 Nah Kalau Gross Metode Dia Itu Boleh Boleh Dibiayakan Atau Enggak Pertanyaannya Kalau Boleh Dibiayakan Dia Bisa Masuk Kedalam Kalau Boleh Berarti Dia Boleh Masuk Kedalam Biaya Kalau Enggak Boleh Dia Tidak Boleh Masuk Kedalam Biaya Nah Sekarang Kita Lihat Berarti Ini Sudah Masuk Kedalam Perencanaan Pajak Pihak Yang Memotong Ini Sekalian Materinya Ya Ada Di Halaman 39 PPH Pasal 21 Di Tanggung Pegawai Itu Pajaknya Itu Karena Bukan Bukan Siapa Bukan Pemberi Kerja Yang Bayar Pajak Maka Gak Masuk Ke Tunjangan Pajak Jadi Biasa Polos Kita Tulis Ini Gross Method Jadi Beban PPH 21 Dibayar Oleh Pegawai Berarti Masuknya Kedalam Biaya Gaji Nah Gitu Jadi Gak Ada Disini Tunjangan Pajak Karena Masuk Semuanya Di Beban Gaji Pegawai Yang 390 Juta Ini Gitu Itu Kalau Menggunakan Gross Method Jadi Laba Sebelum Pajaknya Tinggal Dihitung Saja Tadi Setelah Ada Koreksi Koreksinya Coba Kita Lihat Jawabannya Siapa Nabila Kita Lihat Untuk Koreksi Positifnya 678090 Ini Benar 10 Juta Benar 5 Juta Benar 1 Juta Benar 5 1 6 8 2 3 Ini Benar Ini Laba Sebelum Pajaknya Yang Fiskal Tapi Bukan Yang Bukan Yang Sebelum Fiskal Atau Komersial Jadi Ini Jawabannya 950 Juta 367 Ribu Nah Itu Untuk Yang Gross Metode Sekarang Untuk Metode Yang Gross Up Nah Kalau Yang Gross Up Itu Ada Tambahan Tambahannya Ada Di PPH 21 Sebesar Berapa Tadi 22 Juta 31 Juta 450 Ribu Tunjangan PPH 31 Juta 450 Ribu Oke Jadi Cara Ngajainnya Sama Penjualan Ditambah Dikurangi Beban Poko Dapat Bruto Dikurangi Biaya-biaya Kemudian Kemudian Kita Lihat ya Pakai Metode Apa Nih Tadi Metode Gross Up Metode Gross Up Itu Ada Ada Di Halaman 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 Di Halaman 43 Menggunakan Gross Up Kalau Menggunakan Gross Up Ada Beban Gaji Pegawai Tambahannya Adalah Tunjangan Pajak Nah Itu ya Kalau Tunjangan Pajak Terarti Masuk Disini Tunjangan Pajak 31450 Ini Sebenernya Bukan Bukan Koreksi Bukan Koreksi Karena Ceritanya Itu Kalau Koreksi Itu Ini Dari Fiskus Jadi Nggak Mungkin Dimasukinya Ke Koreksi Negatif Masuknya Disini Sebenernya 31 Juta 450 Ribu Jadi Nggak Ada Koreksi Karena Boleh Dibiayakan Kalau Menggunakan Gross Up Gross Up Ini Boleh Dibiayakan Nah Seperti Itu Jadi Hasilnya Untuk Pengurangnya Atau Biayanya 548 273 Ini Untuk Labah Sebelum Pajak Ini Koreksinya Ada di Negatifnya Nggak Ada Nggak Ada Koreksi Negatif Karena Kalau Kalian Baca Di Modul Gross Up Itu Boleh Dibiayakan Eh Iya Boleh Dibiayakan Jadi Nggak Ada Koreksinya Sehingga Tadi Hasilnya Berapa Labah Sebelum Pajak 918 917 Ribu Nah Itu Untuk Jawaban Soal Yang Kelima Lanjut Satu Satu Lagi Banyak Banyak Ini Informasi Soal 5 Sama Kayak Tadi Kita Bikin Dulu Apa Namanya Laba Fiskalnya Berapa Beban Listrik Menjadi Berarti Kita Tambah Lagi Ada Positif Ada Negatif Ada Fisca Fiskalnya 20 Juta Ini Nomor Satu Berarti Berapa 12 Juta 12 Juta 5 4 5 Kemudian Koreksi Positif Sewap Peralatan Disini 12 Juta Berarti Fiskalnya 48 Juta Lanjut Ke Biaya Penyusutan 13 Juta Ini Yang Kedua Koreksi Apa 13 Juta Negatif 13 Juta Jadi Hasilnya Berapa 53 Juta Lanjut Yang Ke Empat Pemasaran 15 Juta Apa Tuh Positif Ya Disini Hasilnya Berapa Tuh 35 Kurang 15 20 Ini Yang Ke Empat Yang Kelima Menjadi 30 Juta Berarti Disini 30 Juta Ini Yang Kelima Berarti Disini Tinggal Dihitung Berapa Labanya Nanti Kita Lihat Yang Ditanyakan Ini Menggunakan Net Basis Nah Ini Net Basis Kalau Net Basis Itu Nanti Masuk Ke Bukan Tunjangan Pajak Tapi Masuknya Ke PPH21 Dan PPH21 Itu Nggak Boleh Dibiayakan Kenapa Karena PPH21 Itu Yang Punya Kewajibannya Adalah Pegawai Gitu Ya Kita Lihat Jawabannya Siapa Nabila Metode Net Basis Nah Metode Net Basis Tadi Berapa Tunjangan PPH21 62 Eh 44 450 Nah Ini Harusnya Cara Jawabnya Itu Disini Masukin Dulu 44 Juta 450 Ribu Dikoreksi 44 Juta 450 Ribu Ininya Jadi Nol Gitu Ya Harusnya Cara Gajinya Gitu Kan Soalnya Katanya Terdapat Tambahan Apa Namanya Menggunakan Net Basis Sebesar 44 Juta Karena Menggunakan Net Basis Itu Gak Boleh Dibiayakan Artinya Harus Dikoreksi Full Semuanya Koreksi Positif Jadi Untuk Labah Sebelum Panjangnya Benar 914 48 28 Cuma Cara Ngejahinnya Itu Kurang Tepat Harusnya Dimasukin Dulu PP21 Bahwa Dikoreksi Karena Soalnya Seperti Ini Gitu Caranya Untuk Yang Net Basis Itu Masukkan Dulu Masukkan PPH21 Karena PPH21 Dimasukkan Ke Laporan Labah Rugi Oleh Fiskus Di Oleh Fiskus Di Koreksi Baru Setelah Dimasukkan Dikoreksi Positif Karena Metode Net Basis Sebagaimana Kalian Pelajari Di Modul Itu Harus Dikoreksi Positif Alasannya Karena PP21 Itu Merupakan Kewajiban Dari Para Pegawai Atau Penerima Penghasilan Ini Hasilnya 914 8 28 1000 Nah Itu Untuk Yang Net Basis Sekarang Gross Up Kalau Metode Gross Up Kalau Gross Up Tinggal Ditambah Tapi Bukan PPH21 Masuknya Tapi Tunjangan Pajak Kita Lihat Punyanya Ini Nah Ini Lagi-lagi Salah Harusnya Di sini 62 Juta 4 70 Nah Bedanya Apa Dengan Tunjangan Apa Dengan Metode Tunjangan Pajak Kalau Metode Tunjangan Pajak Itu Sama Dengan Net Basis Masuknya Di PPH21 Nantinya Gitu Ya Ini Gak Ada Koreksi Sebenarnya Karena Tadi Saya Udah Bilang Kalau Misalkan Menggunakan Metode Ini Maka Tidak Ada Yang Namanya Koreksi Karena Ini Masuknya Ke Labah Rugi Gitu Hasilnya 852 358 Betul Jawabannya 852 358 Nah Itu selesai Untuk materi kita Yang Lalu Pembahasan Soal Kemarin Jadi Kesimpulannya Gitu Untuk Yang PPH Kan ada Dua PPH PPH Pasal 21 Gitu Ya Pihak Yang Dipotong Gitu Ya Sebelum Menentukan Kesimpulan Pertama Hitung Dulu Ya Hitung Dengan Semua Metode Ada Gross Metode Ada Net Basis Ada Tunjangan Pajak Ada Yang Gross Up Biasanya Itu Yang Paling Menguntungkan Adalah Gross Up Tapi Ingat Sebelum Menentukan Harus Melakukan Dulu Perhitungan Untuk Memastikan Takutnya Beda Setelah Hitung Yang Keduanya Adalah Membuat Kesimpulannya Nah Karena Ini Mata Kuliah Perencanaan Pajak Yang Pertama Kali Dilihat Adalah Pajak Terhutang Yang Harus Dibayar Oleh Penerima Penghasilan Maksudnya Penerima Penghasilan Itu Siapa Pegawai Baru Yang Keduanya Kalau Misalkan Pajak Terhutang Sama 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 Nol Atau Sama 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 Dua Juta Baru Yang Kedua Dilihat Dari Take Home Pay Paling Tinggi Ingat Caranya Yang Satu Dulu Penuhi Kalau Yang Satunya Sudah Dipenuhi Baru Masuk Kedua Kalau Yang Satunya Sudah Ada Pemenangnya Ya Udah Nomor Satu Yang Diambilnya Itu Kalau Dalam Hal Perencanaan Pajak Kalau Dalam Hal Kehidupan Sehari-hari Pasti Langsung Nomor Dua Take Home Pay Yang Paling Tinggi Yang Diambil Nah Itu Untuk PPH Pasal Pihak Yang Dipotong Sekarang PPH Pasal Pihak Yang Memotong Nah Kalau Pihak Yang Memotong Artinya Kita Posisikan Diri Kita Sebagai Perusahaan Pemberi Penghasilan Nah Bagaimana Kalau Itu Gampang Juga Kita Tinggal Hitung Juga Sama Hitung Dengan Semua Metode Sama Ada Yang Gross Kemudian Ada Yang Net Basis Ada Yang Tunjangan Pajak Ada Yang Gross Up Nah Yang Beda Yang Kedua Gitu Ya Pilih Gitu Kan Kalau yang Kedua Pilih Metode Yang Ya Pilih Metode Yang Bisa Dibiayakan Pilih Metode Yang Bisa Dibiayakan Nah Kalau Gross Metode Boleh Dibiayakan Jawabannya Boleh Tapi Dia Masuk Kedalam Biaya Gaji Boleh Dibiayakan Ini boleh Dipakai Gross Metode Kalau Net Basis Itu Tidak Boleh Dibiayakan Karena Dia Masuknya Ke Pembayaran PPH Pasal 21 Tadi Sudah Disampaikan PPH Pasal 21 Itu Kewajibannya Siapa Kewajibannya Para pegawai Jadi Si penerima Penghasilan Itulah Yang berhak Atau Yang berhak Yang wajib Membayar PPH Pasal 21 Nah Kalau Tunjangan Pajak Itu Boleh Dibiayakan Ini Nanti Masuknya Juga Komponen Komponen Gaji Komponen Gaji Karyawan Kalau Gross Up Itu Boleh Dibiayakan Ini Juga Sama Menjadi Komponen Gaji Karyawan Kalian bisa Cek juga Di modul Di modul Halaman 45 Ini Rangkumannya Di halaman 45 Gitu Kesimpulannya Gitu kan Yang harus Dilihat Oleh Perusahaan Atau Pemberi kerja Itu hanya Satu Yaitu Pilih Laba Sebelum Pajak Paling Kecil Kenapa Ya karena Kalau laba Sebelum Pajaknya Kecil Sudah Pasti Sudah Pasti Pajaknya Juga Kecil Dan yang Namanya Perencana Pajak Sebelum Mesti Disampaikan Gitu Yang Dicari Itu adalah Pajak Paling Efisien Maka Kesimpulannya Ya paling Laba Paling Kecil Metode Apapun Mau pakai Gross Method Net Basis Tunjangan Pajak Atau Gross Up Itu Dipilih Mana yang Paling Kecil Laba Sebelum Pajak Gitu Jadi Kemungkinan Yang Bakal Dipilih Itu Tiga Gross Method Tunjangan Pajak Sama Gross Up Kemungkinan Besarnya Seperti Ini Kenapa Karena Kalau pakai Net Basis Itu Tidak Boleh Dibiayakan Rugi Perusahaan Jadi Kemungkinannya Tiga Biasanya Juga Gitu Ya Kalau Pro Ke Perusahaan Biasanya Kesini Ini Biasanya Biasanya Yang Dipilih Oleh Perusahaan Gitu Ya Biasanya Tapi Kalau Pro Ke Pegawai Itu Gross Up Makanya Kalau Kita Lihat Take Home Pay Itu Paling Besar Di Gross Up Itu Win-win Solution Buat Si Perusahaan Boleh Dibiayakan Buat Pegawai Banyak Dia Dapat Tekom Pay Nah Itu Materi Pertemuan Lalu Tambahan Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Penghasilan Pasal 22 PPH Pasal 22 Perencanaan Pajaknya Nah Ini Silahkan Nanti Dikerjakan Dulu Ada Lima Soal Silahkan Dikerjakan Dibaca Dulu Kemudian Nomor Empat Kemudian Ini Nomor Lima Nah Kita Mulai Aja Ini Materi PP Pasal 22 Ini Sebenarnya Lebih Kepada Review Review Materi Pajak 2 Kita Perdalam Pada Saat Di Bagian Akhir Materi Ini Yaitu Tentang Perencanaan PPH Pasal 22 Jadi Pertama Untuk Menahuluannya Kenapa Disebut PPH Pasal 22 Jawabannya Karena Dia Itu Termasuk Kedalam Penghasilan Yang Objeknya Ada Di Pasal 22 Undang PPH Kemudian Aturan Aturan Yang Ada Dalam PP Pasal 22 Yang Kita Sebut Sebagai Informasi Relevan Di Pertamuan Pertama Kita Bahas Itu Minimalnya 10 Mungkin Ada Tambahan Lagi Tentang Aturan Aturan Terbaru Yang Berhubungan Dengan PPH Pasal 22 Begitu Ada 12 Malah Ada 12 Kemudian Untuk Pemungut Siapa Pemungut Ini Ada 3 Kemudian Ini Rinciannya Ini Rinciannya Jadi Ulangi Lagi Untuk Pemungut PP Pasal 22 Secara Umum Itu Ada 3 Pendahara Pemerintah Badan Tertentu Dan Wajib Pajat Tertentu Yang Melakukan Pembelian Atas Barang Yang Sangat Mewah Kemudian Untuk Rinciannya Siapa Saja Yang Tiga Itu Dijelaskan Disini Dari Nomor Satu Sampai Nomor Empat Gitu Ini Satu Satu Sampai Empat Itu Rinciannya Untuk Bendara Pemerintah Blah Blah Untuk Badan Tertentu Itu Ada Di Nomor Lima Sampai Nomor Sebelas Nomor Lima Sampai Sebelas Kemudian Yang Ketiganya Nomor Dua Belas Gitu Nah Ini Rinciannya Ini Rinciannya Kalau Misalkan Siapa Aja Si Bendara Itu Lihat Halaman Berikutnya Di Nomor Satu Sampai Nomor Empat Siapa Badan Tertentu Bisa Dilihat Di Halaman Berikutnya Di Nomor Lima Sampai Kesebelas Yang Ketiga Pun Sama Begitu Nah Ini Termasuk Barang-barang Yang Mewah Sangat Mewah Maksudnya Beda Mewah Sama Sangat Mewah Mewah Ini Ini Objek 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 Ada Banyak Nanti Ini Hanya Materi Saja Kemudian Dikecualikan Ini Juga Termasuk Ini Materi Pajak Dua Banget Jadi Sebenarnya Nggak usah Diulang Lagi Tinggal Kalian Baca Aja Nah Ini Pelaporan SPT Masa PPA Pasal 22 Ini Termasuk Kedalam Perencanaan Nantinya Jadi Kalau Bukan Kalau Bisa Harusnya Semua Pajak Juga Gitu Jangan Terlambat Baik Itu Dalam Hal Pembayaran Kemudian Pelaporan Kemudian Kalau Misalkan Kita Perusahaan Kita Termasuk Kedalam Kriteria SKB Maka Ajukan Surat Keterangan Bebas Gitu Jadi Ada Tiga Yang Pertama Wajib Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dapat Menunjukkan Tidak Terhutang PPH Karena Mengalami Kerugian Ini Kondisi Pertama Kalau Kita Rugi Tapi Kita Ada Objek PPH Pasal 22 Bilang W rugi Kita rugi Jadi Kita Tidak Usah Bayar PPH Pasal 22 Tapi Tidak Otomatis Kita harus Mengajukan Kemudian Yang Kedua Kompensasi Kerugian Kita Tau Kompensasi Kerugian Itu Bisa 5 Tahun Tahun Ini Contoh Kalau Misalkan Ada Kerugian Di Tahun 2020 Misalkan Berapa 100 Juta Rugi Berarti 2021 Kalau Punya Penghasilan 20 Juta Masih Boleh Kemudian Tahun 2022 Kalau Misalkan Punya Keuntungan 50 Juta Masih Boleh Artinya Tidak Perlu Membayar Pajak Termasuk PPH Pasal 22 Kemudian 23 Misalkan Berapa 30 Masih Boleh Baru Yang Ke 24 Misalkan 20 Ini Baru Dikenain Pajak Karena Kompensasinya Full Sudah 100 Juta Di Tahun 21 22 Dan 23 Jadi Kalau Masih Dalam Masa Kompensasi Kemudian Yang Keduanya Karena Masih Dalam Masa Punya Masih Punya Saldo Maka Bayarkan Maka Boleh Dikompensasikan Yang Ketiga Pajak Pajak Penghasilan Yang Telah Dibayar Lebih Besar Dari Pajak Penghasilan Yang Terhutang Sehingga Akan Menyebabkan Lebih Bayar Nah Ini Agak Bahaya Karena Melakukan Karena Ada Kemungkinan Dilakukannya Pemeriksaan Jadi Kalau Misalkan Kita Bayar Pajak Itu 2 Miliar Hutang Pajaknya 1 Miliar Maka Lebih Lebih Pajak Berapa 1 Miliar Nah 1 Miliar Ini Ada 2 Kemungkinannya Yang Pertama Kita Bisa Melakukan Restitusi Yang Kedua Kita Bisa Melakukan Kompensasi Kalau Restitusi Itu Berakibat Bukan Berakibat Emang Pasti Diperiksa Nah Diperiksa Ini Sampai Dengan Sekarang Masih Sesuatu Yang Horor Sesuatu Yang Agak Kita Nggak Inginkan Karena Takutnya Ada Yang Kita Tidak Tahu Atau Yang Kita Sengaja Sembunyikan Ketahuan Yang Asalnya Kita Minta Balik 1 Miliar Malah Kita Dikenain Denda 2 Miliar Ini Kalau Kompensasi Periode Berikutnya Periode Berikutnya Nah Gitu Jadi kan Prinsipnya Kalau PPH Kalau Perencanaan Pajak Itu Ada Fasilitas Manfaatkan Sekarang Misalkan Ada Fasilitas UMKM Gitu Ya Di bawah 500 juta Nggak bayar pajak Manfaatin Gitu Ya Kemudian Nanti Ada Teks Amnesty Untuk Pengungkapan Harta Gitu ya Manfaatkan Jadi Pokoknya Gimana Caranya Prinsipnya Kan Di awal Udah Disebutkan Pertemuan Kuliah Ini Pajak Itu Harus Dibayar Seefisien Mungkin Gitu Nah Ini Untuk Contoh Perhitungan PPH Pasal 22 Harusnya Sudah Pada Tahu Tentang Ini Kemudian Perencanaan PPH Nah Ini Kita Agak Pelantan Di Sini Jadi Sebelumnya Itu Kita Sebutkan Dulu Untuk Semua Pajak Sebenarnya Manfaatkan Semua Fasilitas Yang Menyebabkan Pajak Efisien Nah itu prinsipnya Itu prinsip Untuk Perencanaan Pajak Semua PPH Jadi Kalau dulu Belum ada Kewajiban Apa Sebentar ya Nah Oke Nah sekarang Kalau dulu Belum ada Otomatis KTP Menjadi NPWP Ya bikin NPWP Dari sekarang Tapi Kalau sekarang Karena Wajib Tapi Nggak Langsung Jadi Kalau Misalkan Kalian Belum punya NPWP Ya bikin NPWP Kalau punya Penghasilan Kita Masuk Ke Materi Intinya Yang Pertama Perencanaan Pajak PP Pasal 22 Itu Selain Yang Prinsip Ini Selain Yang Prinsip Itu Yang Pertama Diperlukan Persiapan Arsip Dokumen Yang Lengkap Dan Terdata Dengan Baik Khususnya Semua Bukti PPH Pasal 22 SPT Masa PPH Pasal 22 Dan SSP Mungkin Nanti Juga Ada SSPCP Mengingat PPH Pasal 22 Itu Sifat Sifatnya Sifatnya Dapat Dikredit Nah Itu Saya Sering Bilangnya SSP Pasal 22 Seperti Voucher Kalau Bayar Belanja Di Marketplace Itu Voucher Itu bisa Mengurangi Pajak Kita Jadi Kalau Misalkan Ada PPH Badannya Itu Misalkan 2 Miliar Kemudian Kalau Kita Punya PPH Pasal 22 Yang Sudah Dibayar Misalkan 300 Juta Maka PPH Yang Harus Dibayarnya Itu 1,7 Miliar Kalau PPH Pasal 22 Ini Kita Tidak Manfaat Sebagai Pengurang Pajak Kita Rugi Kita Nah Namun Untuk Menjadikannya Dia Sebagai Pengurang Pajak Yang Harus Kita Bayar Harus Menyiapkan Dokumen Pengalaman Saya Untuk Yang Impor Khususnya Bukan Dengan Bendaharawan Lebih Sedikit Dokumennya Itu Banyak Dokumen Yang Harus Dipersiapkan Bukan Hanya Sekedar Invoice Tapi Banyak Sebagaimana Kalian Tau Yang Namanya Menghitung PP Pasal 22 Itu Dari mulai Cost Insurance Sama Harga Mesin Itu Buktinya Apa Ini Buktinya Adalah Invoice Pasti Bukan Hanya Invoice Gitu Kan Tapi Nanti Masuk Juga Yang Lain Lain Seperti Faktur Pajaknya Kemudian Dokumen Dokumen Yang Menunjukkan Kita Beli Kemudian Banyak Banget Pokoknya Ada Kontraknya Gitu Ya Kemudian Asuransi Juga Ini Ada Dokumen Polis Polisnya Dari Mana Kemana Siapa Yang Menjaminkan Ongkos Kirim Juga Sama Ongkos Kirim Berapa Buktinya Apa Jadi Ini Kalau Misalkan Ini Masing-masing Ada Sepuluh Halaman Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Kali Sepuluh 60 Halaman Ini Total Contoh 60 Halaman Ini Dokumen Yang Harus Kita Siapkan 60 Halaman Ini Dokumen Yang Harus Kita Siapkan Kalau Mau Mengkreditkan PPFASA 22 Kalau Impor Gitu Nah itu Yang Pertama Kita Harus Mempersiapkan Arsip Agar Bisa PPFASA 22 Itu Dikreditkan Yang Kedua Memiliki Api Yang Yang Kedua Memiliki Api Apa Itu Api Angka Pengenal Impor Kita Tahu Tarifnya Lebih Kecil Yang Harusnya Misalkan 2,5 Harusnya 7,5 Jadi 2,5 Karena Ada Api Nah Pertanyaannya Gimana Kalau Nggak Punya Api Maka Kalau Nggak Punya Api Kita Bisa Minjem Kita Bisa Minjem Ke Orang Atau Perusahaan Yang Punya Api Nanti Kita Bayarin Pajaknya Kita Beli Barangnya Dari Dia Tapi Dengan Harga Yang Sama Dengan Cost Kalau Mau Si Perusahaan Itu Nanti Kita Kasih Dia Kofinya Berupa Tambahan Dari Harga Ini Misalkan Misalkan Ada Barang Nilainya 1 Juta Dollar Nilainya 1 Juta Dollar Kalau Kita Kan Kita Belum Punya Api Karena Masih Ngurus Jadi Kita Minta Misalkan PTA Itu Untuk Yang Punya Api Untuk Membeli Barang 1 Juta Ini Nah Kemudian Kita Beli Lagi Kita Beli Oleh PT Kita Ini PT Kita PT B BTB Non API Se Harga Misalkan 1,2 Juta Dollar Jadi Nanti Analisisnya Kalau kita Langsung Beli Langsung Beli Itu Dengan Tarif pajak 7,5% Itu 1,25 Juta Tapi Kalau Lewat PTA Itu Bisa 1,2 Juta Dollar Nah 500 Ribu Dollar Kan Lumayan Gitu Ya Jadi Tetap Kita Sebelum Melakukan Kesimpulan Kita Harus Memberikan Dulu Analisisnya Kenapa Seperti Itu Itungannya Gitu Gitu Jadi Kalau bisa Nitip Ke Orang Nitip Tapi Itungannya Dulu Lu Mau Jual Berapa Barang 1 juta Ini Gitu 1,2 Juta Oke Kalau Gue Beli Langsung Misalkan Kalau Saya Langsung Beli Ke Apa Ke Perusahaan Yang ada Di luar negeri Karena Saya Tidak Punya Api Jadi Bayarnya 1,25 Yaudah Ke Anda Saja PTA Gitu Itu Yang Kedua Yang Ketiga Untuk Industri Industri Seperti Semen Rokok Kertas Bajan Otomotif Ada Kewajiban Pemungutan PPH Pasal 22 Tapi Kalau Kepada WP Perseorangan Itu Tidak Ada Gitu Jadi Kalau Jualannya Ke Orang Misalkan Tuan A Tuan B Tuan C Itu Tidak Ada PPH Gitu Yang Ke Empat Kewajiban Memungut Itu Dalam Industri Tertentu Yang Disebutkan Disini Ada Semen Rokok Kertas Bajan Itu Dipungut Oleh Pabrikan Dari Pembelinya Jadi Dipungutnya Itu Pada Saat Dari Distributor Jadi Kalau Sudah Sampai Pengecer Tidak Ada PPH lagi Jadi Jangan Sampai Wah Ini Saya Jualan Semen Yaudah Saya Potong PPH Pasal Dua 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 Rugi Nanti Yang Pertama Harga Barang Jadi Mahal Yang Kedua Itu Tidak Bisa Dibayarin Kalaupun Kita Bayarin Kita Minta Balik Harus Diperiksa Dulu Masalah Yang Kelima Pada Hakikatnya Pemutan PPH Pasal Dua Dua Itu Menyelihat Distributor Atau Sejenisnya Kan Tadi Saya Bilang PPH Pasal Dua Dua Kita Harus Banyakin Kita Harus Gunain Tapi Ingat Tidak Semua Yang Harusnya Memungut Tapi Memungut Itu Jadi Masalah Jadi Pada Saat Dipakai Voucher Ternyata Tidak Bisa Itu Masalah Makanya Kalau PPH Pasal Dua Itu Ada Dua Ada Yang Bersifat Final Ini PPH Jadi PPH Dua Dua Itu Ada Yang Sifatnya Final Ada Yang Tidak Final Nah Kalau Final Ini Tidak Bisa Dikreditkan Kalau Yang Tidak Final Ini Bisa Dikreditkan Jadi Harus Dilihat Dulu Kita Termasuk PPH Final Atau Tidak Final Pasal Dua Dua Nya Kalau Final Maka Yaudah Nggak Bisa Ngapa Ngapain Nggak Bisa Jadi Voucher Kalau Tidak Final Itu Boleh Atau Bisa Dikreditkan Seperti Itu Itu Nomor Lima Yang Ke Enam Yang Ke Enam Jika Perusahaan Sedang Rugi Maka Biaya Pembayaran PP Pasal 22 Dibiayakan Walaupun Termasuk Kedalam Non Deductible Karena Apabila Tidak Demikian Akan Terjadi Lebih Bayar Sehingga Besar Kemungkinan Dilakukan Pemeriksaan Itu Nomor Enam Perusahaannya Rugi Kemudian Sama Kita Dibiayakan Jadi Sebenarnya Gini Kita Ulangi Lagi Nomor 6 Ceritanya 2020 2020 Kita Rugi Sebesar 5 Miliar Di Tahun 2021 Kita Punya Penghasilan Misalkan 1 Miliar Nah Di Tahun 2021 Ini Karena Kita Termasuk Perusahaan Yang Melakukan Impor Dan Explore Maka Di Dalamnya Ada PPH Pasal 22 Di Tahun 2020 Rugi Kita Tidak Bayar Pajak Karena Rugi Tahun Kedua Tahun 2021 Tidak Bayar Pajak Juga Cuman Masalahnya Kita Punya PPH Pasal 22 Jadi Tahun 2021 Itu 2021 PPH Badan Itu Nol Tapi Ada PPH 22 Misalkan 100 Juta Nah Ini kan jadi Lebih Bayar Ini kan jadi Lebih Bayar Ya kan Nah Lebih Bayar Ini kan Ada Dua Tadi Kemungkinannya Kompensasi Atau Restitusi Cuman Kompensasi Di tahun Berikutnya Tahun Berikutnya Apakah Boleh Masih Boleh Tapi Kompensasinya Dua Tahun Kemudian Apakah Boleh Nah Itu Dipertanyakan Lagi Apakah Kalau Misalkan Gak Boleh Berarti Kan Mau Gak Mau Harus Restitusi Restitusi Tadi Mengakibatkan Pemeriksaan Nah Ini Yang jadi PR Kalau misalkan Diperiksa Oleh Fiskus Sekarang lanjut Ke nomor Tujuh Terakhir Apabila Perusahaan Berada di Kawasan Berikat Berikat Dimana Memiliki Fasilitas Maka Pembayaran PP Pasal 2 Jangan Dilakukan Setiap Bulan Meski Setiap Bulan Karena Ini Makanya Coret Ya Harusnya Makanya Coret 1 Ini Juga Coret Karena Di Kawasan Berikat Ada Fasilitas Tidak Dipungut PP Pasal 2 2 Namun Dibayar Pada saat Pelaporan PPH Tahunan Jadi Tidak ada Kewajiban Memotong PP Pasal 2 2 Jadi Kalau Misalkan Kita Meskipun PP Pasal 2 Itu Termasuk Yang Bukan Final Dan Itu Bisa Jadi Pengurang Kalau Bisa Nggak Bayar Pajak Ya Ngapain Kita Bayar Kan Gitu Ya Kainsif Kalau PPH Pasal 2 Itu Tidak Dikenakan Karena Kita Berada di Kawasan Berikat Ya Udah Nggak Bayarnya Di Akhir Kalau Misalkan Ada Oh Ini Ternyata Tidak Termasuk Misalkan Ini Diketahui Ya Udah Bayar Tapi Kita Udah Melakukan Saving Di perusahaan Itu Ada Budgeting Untuk Pembayaran Pajak Potensi Potensinya Nanti Kita Bisa Lihat Sebenarnya Di Tahun Ternya Seperti Apa Apalagi Kalau Kita Termasuk Dalam Kawasan Berikat Biasanya Pajak Ini Pajakin Transaksi Ini Kita Akuntansi Atau Pajak Itu Berulang Gitu Tinggal Analisis Aja Gak Usah Bayar Langsung Itu Nanti Merugikan Nah Itu Untuk Materi Kita Tentang PPH Tentang Perencanaan PPH Pasal 22 Nanti Barangkali Teman-teman Ada yang Mau Tanyakan Bisa Ditanyakan Di Group Classroom Ya Mungkin Itu Maka Kita Pada Pertemuan Kelima Mohon Maaf Saya Lagi Karena Tidak Bisa Memberikan Star Live Ini Pagi-pagi Saya Rekam Ini Makasih Semuanya Semoga Tetap Sehat Sampai Ketemu Di Pertemuan Berikutnya Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh